namun dalam kondisi lemas. Selebgram asal Semarang membuang bayi di bandara karena takut ketahuan dan diputuskan oleh pacar barunya. Kedaraan militer Israel mulai beriringan menuju perbatasan Israel dengan Gaza. Selamat sore Pemirsa, Anda menyaksikan berita satu sore. Selain informasi utama tadi, kami juga akan menyajikan rangkaian informasi terkini yang terjadi sepanjang hari. Kami juga akan hadirkan perbincangan yang menjadi top news berita satu sore hari ini. Saya Stefani Patricia, inilah berita satu sore BTV Bersatu Menginspirasi. Pemirsa jenazah remaja laki-laki yang terbungkus karung ditemukan di dalam parit di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Tak butuh waktu lama, polisi langsung meringkus pelaku pembunuhan yang ternyata adalah sahabat korban. A. Pemuda 17 tahun, nyaris menjadi bulan-bulanan masa sebelum diamankan polisi. A. Ditangkap polisi dalam pelariannya di desa Timbau, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. A. Dikejar polisi setelah membunuh seorang remaja yang jenazahnya ditemukan terbungkus karung dan dibuang di dalam parit di Samarinda. Pelaku langsung dibawa ke kantor polisi dan dimintai keterangan terkait motif dari tindakan keji yang dilakukannya. Motifnya sendiri masih diperganggu, dan dalam proses keinginan kita bisa seberang-seberanggir. Pak, benar ya Pak bahwa pelakunya ini masih di bawah umur juga? Betul. Betul masih di bawah umur 17 tahun. Sebelumnya warga Samarinda digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah remaja laki-laki yang terbungkus karung. Karung berisi jenazah ditemukan di dalam parit di Jalan Cempaka pada Jumat kemarin. Dari hasil pemeriksaan awal, polisi menemukan sejumlah luka lebam di tubuh korban. Buat Iqbal, Samarinda, Kalimantan Timur. Dua warga lebak Banten tewas tertimbun di lokasi tambang pasir. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Warga kecematan Cibadak dan Cipanas lebak Banten ini tewas usai tertimbun galian pasir di lokasi tambang di desa Kadoagung, tengah Banten. Menurut informasi, kedua korban yang sedang mengoperasikan alat berat ini tak sempat menyelamatkan diri saat lokasi galian tambang alami longsor. Proses evakuasi korban pun berlangsung dramatis. Selain karena rawannya lokasi, warga yang melakukan evakuasi jasad korban juga menggunakan alat seadanya. Ya, jadi kecelakaan sampai meninggalnya dua orang. Kejadiannya jam 8, ya dapat-dapat jam 10. Ya, dari atas kan ada nih cadas. Habarnya bilangnya orang asem Cibadak satu, yang satu supri Beko-nya orang Tajrum. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait tewasnya kedua korban di area galian pasir tersebut. Kedua korban langsung diberikan ke rumah duka untuk selanjutnya dimakamkan. Ibnu Malik, Lebak, Banten. Pemirsa seorang ayah dan anak perempuannya ditemukan tewas membusuk di dalam rumah usai didobrak oleh warga di Koja, Jakarta Utara. Warga juga menemukan istri dan anak pertamanya yang masih hidup namun dalam kondisi lemas dan langsung dibawa ke rumah sakit. Warga di Jalan Balai Rakyat 3, Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, digegerkan dengan penemuan seorang pria dan anak perempuannya yang tewas membusuk di dalam rumahnya. Peristiwa ini berawal dari kecurigaan warga lantaran mencium bau bangkai selama dua minggu dari salah satu rumah. Bau yang menyengat bahkan membuat warga harus menutup hidung menggunakan masker atau baju. Setelah berkoordinasi dengan perangkat kelurahan dan aparat setempat, warga akhirnya memutuskan untuk mendobrak pintu rumah. Warga pun terkejut menemukan jasad Hamka Rusdi, 50 tahun, dan anak perempuan keduanya yang baru berusia 2 tahun. Warga juga menemukan istri dan anak perempuan pertamanya yang masih hidup namun tidak bisa diajak berkomunikasi dan dalam kondisi lemas. Keduanya langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapat penanganan medis. Jadi bawa bangkai, cuman bawa bangkai itu udah lama gak hilang-hilang. Biasanya kalau bawa bangkai binatang kan tiga hari hilang. Ini kok udah dua minggu bangkai gak hilang-hilang. Pas didobrak istrinya ada di ruang tamu. Cuman saya bilang kok ibu suami meninggal gak lapor-lapor ke warga gitu. Gak lapor ke RT, cuman gak bisa ngomong pak. Udah ngomong udah linglung gitu. Saat ini polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengungkap penyebab tewasnya ayah dan anak tersebut. Taufik Hidayat, Jakarta. Untuk mengetahui informasi terkini, sudah ada kontributor Bioniverse Taufik Hidayat di lokasi kejadian. Selamat sore Taufik, apakah saat ini jenazah sudah dievakuasi? Baik, Stephanie dan pemirsa BTV di rumah. Saat ini saya sedang berada di lokasi penemuan bapak dan anak yang ditemukan tewas dalam rumah, yakni di Jalan Balai Rakyat 3, Kelurahan Tugus Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada Sabtu siang. Saat ini kedua jasa tersebut telah dibawa oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta menggunakan mobil jenazah ke Rumah Sakit Polri Keremajati untuk dilakukan otopsi guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Dapat kami jelaskan, Stephanie, dari awal, teknologis daripada kejadian ini, peristiwa ini berawal dari adanya kecerigaan warga yang mencium bau busuk atau bau menyengat di salah satu jalan, yakni di Jalan Balai Rakyat 3, Kelurahan Tugus Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Bau yang menyengat lebih dari tiga hari tersebut membuat warga akhirnya melaporkan kasus ini ke perangkat Kelurahan Setempat dan Babimsa serta Babim Kapitmas. Setelah itu warga dan Babimsa serta Babim Kapitmas langsung mendobrak rumah yang diperlukan tersebut. Setelah pintu terbuka, warga menemukan sosok-sosok bapaknya yang bernama Hamka Rusti 50 tahun dan Abid Kushai 2 tahun tewas di lokasi kejadian. Sementara itu istrinya yang bernama Nur Hikmah dan anak perempuan pertamanya yang 4 tahun yang itu masih hidup ditemukan warga dengan kondisi lemas. Kedua ibu dan anaknya tersebut langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Warga dan petugas juga belum mengetahui apakah ada atau tidaknya tanda-tanda kekerasan daripada kedua jasad korban tersebut. Dalam kasus ini, tim gabungan yang terdiri dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, Kedokteran Polisian Rumah Sakit Polri Kramajati, dan Laboratorium Forensik Barreskrim Mabes Polri sudah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab kematian dari jasad kedua korban tersebut. Tergait mengapa sang istri tidak meminta pertolongan kepada warga tempat, memang warga belum memberikan jelasan baik itu aparat ataupun warga, namun berdasarkan keterangan dari beberapa warga tempat, keluarga ini memang sedikit tertutup. Seperti itu Stefani. Baik, kami tunggu informasi terbaru dari kasus ini. Terima kasih Taufik Hidayat, kontributor Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, pemirsa polisi berhasil menangkap 4 orang penagi utang alias debt collector yang menculik seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Rokanhilir, Provinsi Riau. Pemicu menculikan ini lantaran suami korban belum membayar utang senilai 100 juta rupiah. Tiga orang pria berinisial MP, HT, dan RK serta seorang wanita berinisial PH di ringkus aparat Polres Rokanhilir, Provinsi Riau. Keempat orang yang merupakan penagi utang alias debt collector ini, Tega menculik Maya Ramasari, ibu rumah tangga warga kecamatan bagan Sinembah Raya. Penculikan ini dipicu suami korban yang memiliki utang senilai 100 juta rupiah. Penculikan ini berawal saat para pelaku mendatangi rumah korban untuk menagi utang. Namun, mereka tidak menemukan suami korbannya yakni Sumilan di rumahnya. Keempat pelaku ini lantas menyusun rencana untuk menculik korban. Korban kemudian dipancing keluar rumah dengan cara meminta korban mengantarkan pesanan ke salah satu toko buah. Saat korban tiba di toko, korban langsung disergap dan dibawa menggunakan mobil. Korban kemudian dibawa ke rumah pelaku PH. Mengetahui istrinya diculik, Sumilan lantas melaporkan hal ini ke polisi. Tak berapa lama, polisi yang mengetahui keberadaan para pelaku langsung mendatangi TKP. Korban kemudian berhasil dibebaskan, sementara pelaku akhirnya berhasil diamankan ke Mapores Rokan Hilir. Tim Liputan, B Universe. Dan untuk mengetahui bagaimana proses penyelamatan korban sudah ada ke Mapores Rokan Hilir AKBP Andrian Pramudianto. Selamat sore, Pak Andrian. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Andrian, kami ingin konfirmasi benarkah motif pelaku menculik korban karena suami berhutang dan ini merupakan bagian ancaman pelaku agar suami korban melunasi hutangnya. Benar demikian, Pak Andrian? Benar demikian, Pak Andrian Pramudianto. Benar, Pak. Pelaku yang menulis nyata korban supaya suami korban membayar hutang yang besar sekitar 10 juta. Lalu bagaimana keadaan korban pada saat ditemukan, Pak? Apakah ada luka fisik atau tindak kekerasan yang dialami? Kalau luka tidak ada tapi ada macam-macam. Jadi korban itu ditemukan di dalam kamar dalam keadaan menangis dan dikelilingi oleh para pelaku. Jadi tertekan keberan korban. Berapa lama korban diculik, Pak? Prologi 2 hari. Baik, bisa diceritakan, Pak, seperti apa proses pembebasan korban? Ya, setelah kita dapat informasi langsung kita cari lokasinya kita temukan rumahnya kita hibau untuk menyerahkan pada saat kita hibau Alhamdulillah untuk pelaku dapat menyerahkan korban dalam keadaan masih sehat walaupun dalam keadaan terpekan. Tidak ada perlawanan artinya dari para pelaku pada saat dilakukan penggerbekan? Tidak, tidak ada, tidak ada. Pelaku ini merupakan dep kolektor dari perusahaan pinjaman uang atau seperti apa, Pak? Enggak, jadi ini utangnya utang perorangan dari retenir jadi bukan dari pihak yang bergadar hukum. Baik, total ada berapa pelaku yang diamankan, Pak? Saat ini yang ditahan ada 4 orang yang satu masih di PO. Baik, total ada 5 orang artinya pelaku penculikan ini. Apa peran dari masing-masing para pelaku ini, Pak? Pelaku 7, Pak. 7 orang, baik. Apa peran dari para pelaku ini? Jadi, tahan 4. Perannya ada yang menarik terus membawa langsung masuk ke dalam mobil, ada yang menjadi supir, ada yang memantau terwasti, ada yang melakukan upaya untuk mengelagui dari korban tersebut. Apakah para pelaku ini memang anak buah dari pelaku utama yang memberikan utang kepada suami korban atau seperti apa? Enggak, jadi ini diberi kuasa untuk menagih. Baik, artinya ketujuh orang ini bukan atau tidak ada kaitannya dengan suami korban, Pak? Enggak ada, enggak ada kaitannya. Apa pasal yang diberikan kepada para pelaku, Pak? Ya, pasalnya sementara pasal 328 dan atau pasal 323 yang satu, Kapol Afin, Tengah. Ancaman hukumannya? Sebentar, saya belum cek, Pak. Ancaman hukumannya. Baik. Baik, terima kasih atas informasinya. Kapol Resrokan Hilir, AKBP Andrian Pramudianto. Terima kasih. Selamat sore. Pemirsa dua warga Desa Kebun Pedas Sukabumi Jawa Barat ditangkap Densus 88 Anti-Terror Polri. Keduanya diduga terlibat jaringan terorisme. Densus 88 Anti-Terror Polri menggeledah sejumlah rumah di Kampung Gunung Batu, Desa Kebun Pedas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat siang. Penggeledahan dilakukan setelah Densus mengamankan dua orang terduga teroris di kampung tersebut pada kamis malam. Kepala Desa Kebun Pedas, Dadan Aprian Dhani membenarkan adanya dua orang warga yang diamankan Densus 88 Anti-Terror. Dadan mengungkapkan untuk aktivitas keseharian dari kedua warga yang diamankan berprofesi sebagai pedagang dan satu warga lainnya berprofesi sebagai guru sekolah madrasa. Benar, untuk barang bukti dan beberapa kelaku ada yang diamankan tapi untuk lebih gelasnya mungkin nanti pihak konduskori yang akan menjelaskan. Sementara dari hasil penggeledahan beberapa barang bukti telah diamankan yaitu sepatu, busur panah, sejumlah buku, panci, golok, tas, dan barang lainnya. Riza Sukabumi, Jawa Barat. Ya, barusan dari Densus 88 menggeledah rumah warga saya sendiri ada dua orang gitu kan ya. Mungkin barusan juga minta keterangan dari pimpinan Densus tidak memberikan keterangan tetapi ada warga desa Kebun Pedas yang terindikasi gitu kan ya. Sementara dari hasil penggeledahan beberapa barang bukti telah diamankan yaitu sepatu, busur panah, sejumlah buku, panci, golok, tas, dan barang lainnya. Riza Sukabumi, Jawa Barat. Sementara itu di Kabupaten Bogor, Jawa Barat seorang pengusaha air isi ulang ditangkap Densus 88 anti-teror Polri karena diduga terkait cari dengan terorisme. Terduga teroris berinisial S ditangkap Densus 88 pada Jumat pagi. Sehari-harinya S mengelola usaha air isi ulang yang terletak di Jalan Raya Narogong, Kampung Kembang Kuning, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lokasi ini berada tepat di depan kantor KUA dan hanya berjarak kurang dari 100 meter dari Polsek Lapanunggal. Menurut warga setempat, setidaknya terdapat tiga orang yang diamankan yaitu S dan kedua anaknya berinisial I dan F. Diketahui sebanyak 27 terduga teroris di Ciduk Densus 88 di hari yang sama dari tiga provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sulawesi Tengah. 27 orang tersebut diduga tergabung dalam kelompok ansur daulah. Petugas gabungan TNI Polri menemukan enam jenazah korban penyerangan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Yahukimo, Papua. Sebelumnya, petugas juga telah menemukan tujuh jenazah. Petugas gabungan TNI Polri menemukan enam jenazah di kali satu distrik Seradalah, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, Pegunungan pada Jumat siang. Keenam jenazah korban serangan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya ini ditemukan saat aparat melakukan penyisiran. Kasatgas Humas Damai Kartens AKBP Bayu Suseno menyampaikan, keenam jenazah korban telah dievakuasi ke RSUD DKI Yahukimo guna proses visum dan identifikasi. Sebelumnya, aparat juga menemukan tujuh jenazah pada selasa lalu. Kapolda Papua, Irjen Matius Fahiri menyatakan pencarian korban serangan KKB masih terus dilakukan. Total 95 warga dievakuasi, 13 tewas, 82 lainnya selamat. Kapolda menuturkan aparat akan menyisir lokasi kejadian berdasarkan keterangan dari korban yang selamat. Proses pencarian belum selesai? Belum. Pokoknya dari semua data nanti keterangan diambil dari yang sudah kita temukan, kita akan cari. Termasuk kalau mereka sudah ini dibunuh, kita akan cari. Mudah-mudahan bisa kita temukan sendiri. Pemiksa untuk mengetahui perkembangan kasus ini sudah terhubung Kasat Gas Humas Ops Damai Kartens AKBP Bayu Suseno. Selamat sore Pak Bayu. Selamat sore Mbak Stefani. Baik Pak Bayu, kami ingin konfirmasi terkait data terkini total jenazah yang berhasil ditemukan. Terakhir ada 13 jenazah, apakah ada tambahan atau seperti apa Pak Bayu? Ya, betul sekali Mbak Stefani. Bawasannya pada saat kejadian pertama di tanggal 16 Oktober 2023, kami dari Satgas Damai Kartens langsung melakukan penyisiran di TKP dan kami menemukan ada 7 jenazah masyarakat yang menjadi korban kebrutalan dari KKP. Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Oktober yang lalu kembali kami melakukan penyisiran ulang karena dari kejadian yang pertama waktu itu masih terdapat beberapa keluarga yang mendatangi Pores Yaukimo menyampaikan bahwa masih ada keluarganya yang belum ditemukan. Sehingga pada hari Jumat kemarin Satgas Damai Kartens Gabungan TNI Polri melakukan penyisiran ulang dan kita peroleh ada 7 jenazah lagi. Jadi total yang jenazah yang berhasil kami evakuasi ini ada 13 orang. Demikian Mbak Stefani. Baik, apakah untuk saat ini ada keluarga yang melaporkan masih ada anggota keluarganya yang belum ditemukan Pak atau artinya masih ada potensi korban tewas bertambah? Betul Mbak Stefani sampai dengan hari ini kami masih menerima ada 2 orang yang diduga masih belum kita ketemukan. Kedua orang ini warga dari Sulawesi Selatan. Kami juga mendapatkan informasi pertanyaan-pertanyaan dari pihak keluarga melalui nomor handphone kami sehingga dengan dasar itulah ke depan kami dari Satgas Damai Kartens akan terus melakukan penyisiran ulang ke hutan yang ada di sekitar TKP Mbak. Demikian Mbak. Baik, masih ada 2 orang yang belum ditemukan. Untuk suasana di Yahukimo sendiri saat ini seperti apa Pak? Apakah sudah kondusif? Untuk suasana di Yahukimo khususnya di Distrik Seredala di mana TKP ini terjadi kasus pembantaian oleh KKP. Sampai dengan hari ini kami dari pihak keamanan tetap melakukan kegiatan-kegiatan kepolisian untuk menjamin situasi kamtik mas berjalan dengan aman dan tertik. Dan kami monitor bahwa masyarakat di sekitar sampai dengan hari ini mereka sudah beraktifitas seperti biasa. Kehidupan di pasar, kehidupan perekonomian, kemudian kegiatan pemerintahan ini juga berjalan dengan baik. Tidak ada gangguan yang berarti. Artinya warga yang sebelumnya dievakuasi sudah kembali ke rumah masing-masing Pak Bayu? Betul Mbak. Total yang kami evakuasi dari kejadian pertama kali tanggal 16 Oktober sampai dengan hari ini yang kami evakuasi ada 95 orang Mbak. Dan ini rata-rata warga pendatang yang berasal dari beberapa para provinsi antara lain dari Nusa Tenggara Timur dari Sulawesi Tenggara dan dari Sulawesi Selatan. Saat ini sudah kembali ke tempat masing-masing. Dan perlu diketahui di lokasi itu merupakan lokasi pertambangan tradisional pertambangan rakyat dari pihak Polres Yaukimo saat ini sudah melarang aktivitas masyarakat untuk menambang untuk sementara waktu. Karena untuk menjaga jangan sampai nanti KKB datang kembali ke daerah tersebut apabila lokasinya sangat jauh maka kami dari pihak TNI Polri dari Satkes Damai Kartens ini akan tertinggal informasi lagi. Demikian Mbak. Apakah para korban tewas yang sudah ditemukan ini seluruhnya adalah para pekerja pendulang emas Pak? Para penambang? Betul Mbak. Dari 13 korban yang kami temukan ini semuanya adalah penambang emas yang ada di Kaliai Distrik Sereda tersebut. Dan sudah bisa dikonfirmasi bahwa penyerangan ini dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Pak Bayu. Ya berdasarkan keterangan dari saksi-saksi korban yang selamat mereka sudah mengkonfirmasi bahwa pelakunya merupakan KKB kelompok Egyanus Kokoya di mana di Yaukimo ini terdapat ada dua komandan lapangan yang aktif melakukan gangguan kamtik mas. Diduga kelompok Yotang di Junggai yang melakukan gangguan kemarin di lokasi ini Mbak. Seperti apa kemudian proses atau progres pengejaran para pelaku Pak? Untuk progres pengejaran terhadap pelaku kami dari Satgas Damai Kartens tetap melakukan upaya pengejaran dan penegakan hukum terhadap kelompok KKB tersebut sehingga secepatnya mudah-mudahan nanti bisa kita lakukan penakapan dan kita proses secara hukum sehingga mereka mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada hukum itu sendiri. Baik Terima kasih Kasatgas Humas Ops Damai Kartens AKBP Bayu Suseno sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Apa jadinya kalau kamu dapat untung dari uang yang diproduktifkan dengan analisa yang baik dan memperoleh dari Baclet? Hah? Emang kan? Kamu nengi Ya adalah Coba Imbel Hasilnya kompetitif bisa dibagi perbulan lagi Dengan kehati-hatian sistem pendanaan dikelola secara syariah Satu lagi ini bukan hanya tentang untung tapi berapa banyak kebaikan yang kamu sebarkan Kazuha untuk kamu sekarang dan masa depan deretan film bioskop di layar kece anda Hadis isinya mana tekor melulu Kok mana sekarang kamu dikejar-kejar kewek Kalau kita orang itu memang sudah dari satu Tidak boleh pergi kemana-mana Jangan lewatkan bioskop Multivision Hanya di BTV Episode hari ini Kalau itu sebentar ya Diperbesar Diperbesar Gila-gila Saksikan Serial Komedi Multivision Suami-suami takut istri Setiap hari Jam 6 sore hanya di BTV Melihat dunia dari sisi lain Dijelaskan dan dianggap menyeramkan di bumi ini sedang merayakan hari persahabatan dan jam untuk pertempuran di Kaisipa Memberikan informasi yang lengkap seputar fenomena peristiwa dan juga aktivitas penduduk dunia Jendela Dunia Senin hingga Kamis jam 19 waktu Indonesia Parat serta Jumat hingga Minggu pukul 17 waktu Indonesia Parat di BTV Pemirsa Pihak keluarga korban perundungan antar siswa di SMP Negeri 6 Lubuk Basum Agam Sumatera Barat tolak untuk dimediasi keluarga kemudian melapor ke polisi Seorang siswa di Agam Sumatera Barat dirundung oleh teman satu sekolahnya Perundungan ini terjadi pada Senin lalu saat korban pulang Aksi perundungan berujung penganiayaan tersebut ramai di media sosial Pihak sekolah sudah berupaya memediasi antara korban dengan pelaku Namun pihak keluarga korban menolak dan meneruskan kasus ini ke pihak kepolisian Dari pengakuan korban siswa SMP Negeri 6 Lubuk Basum permasalahan utama karena pelaku meminta membuatkan sesuatu kepada korban Namun korban menolak karena akan pulang sekolah Akibatnya korban mengalami luka womar di bagian punggung dan tangan terkilir Diketahui korban juga sering dibuli oleh teman-temannya Ada pun upaya yang dilakukan oleh Saras Kempura Sagam yaitu menerima laporan pengaduan dari korban membawa korban visum ke rumah sakit dan memeriksa si korban berserta saksi-saksi dan yang keempat melakukan cek TKP Untuk upaya mediasi akan kami upayakan karena berasakan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dimana kami akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak-pihak sekolah intensi terkait dan ke dua belah pihak Pihak kepolisian Polres Agam sudah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak empat orang dan sudah mendatangi lokasi kejadian Ulfah Musriyadi Padang, Sumatera Barat Pemirsa pemerkosaan gadis 17 tahun yang diduga dilakukan oleh ayah kandung kakek dan pamannya mendapat perhatian khusus dari pemerintah Menteri Sosial Tri Riz Mahari ini bahkan berkunjung langsung ke Madiun untuk melihat kondisi korban Tragis itulah yang dialami AP gadis berusia 17 tahun di Madiun, Jawa Timur Pasalnya ia diduga menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh keluarga terdekatnya yakni ayah kandung kakek serta pamannya Tak ayal kasus ini pun mendapat perhatian khusus dari pemerintah Menteri Sosial Tri Rizma hari ini bahkan menemui langsung korban Rizma menyebut para pelaku harus mendapatkan hukuman maksimal sebab mereka merupakan keluarga terdekat korban yang seharusnya melindungi dan mengayomi korban korban pun kini dalam perlindungan Kementerian Sosial Apapun seorang anak pasti mempunyai apa namanya mempunyai bis trauma terhadap apa namanya peristiwa kok saya tidak sama dengan anak-anak lain yang ibu bapaknya ada Untuk pelakunya kan masih dalam terlapor ya masih terduga ya di utara ini yang diduga kan ayah paman sama kakeknya Sementara itu kasus ini masih didalami oleh pihak kepolisian Polisi juga telah memeriksa 12 saksi untuk dimintai keterangan guna mengungkap kasus dugaan pemerkosaan ini Gayu Satria Wicaksono Madiun Jawa Timur Peminsa peristiwa jatuhnya seorang petugas imigrasi dari lantai 19 apartemen terjadi pada hari Jumat dini hari lalu Kejadian itu pertama kali diketahui oleh petugas keamanan yang saat itu mendengar suara pecahan kaca Seorang pria ditemukan tewas terjatuh dari lantai 19 sebuah apartemen di kawasan Parungjaya Tanggerang, Banten Jumat kemarin Korban pertama kali ditemukan oleh petugas keamanan yang mendengar suara pecahan kaca sekitar pukul 3 dini hari Korban ditemukan dalam kondisi telungkup dan tidak bergerak Selanjutnya petugas keamanan mendengar seseorang berteriak dari lantai 19 Petugas kemudian berinisiatif mendobrak pintu unit apartemen tersebut dan mendapati seorang warga negara Korea Selatan tengah memegang sepanci air panas mendidih di tangan dan sebilah pisau di tangan kiri Sekuriti kemudian melaporkan kejadian ini ke pihak polisian yang kemudian datang ke lokasi dan mengamankan pria WNA tersebut ada seorang laki-laki setelah kita cek identifikasi sementara ya itu atas nama inisial TF ya usia kurang lebih 23 tahun kemudian kita juga sudah ada beberapa saksi yang kita saat ini kita bawa ke polda satu orang dan di polsek ada lima orang sementara itu pihak keluarga korban menyatakan hingga saat ini belum mengetahui penyebab pasti sewasnya korban korban diketahui baru bekerja sebagai petugas imigrasi selama dua tahun kurang paham karena dia aktif kerja ya kerja di mana ya? di imigrasi oh ibu ternyata petugas imigrasi di mana? kebetulan baru diangkat sekitaran dua tahun dua tahun di imigrasi di mana? polisi hingga kini masih terus melakukan pendalaman terkait penyebab pasti jatuhnya korban Wahroni Tanggerah, Banten pemirsa polisi menangkap seorang selebgram asal Semarang yang tega membunuh dan membuang bayi yang baru dilahirkannya di Bandara Murah Rai, Bali tersangka mengaku nekat melakukan perbuatan sadisnya karena takut ketahuan dan diputuskan oleh pacar barunya model dan selebgram asal Semarang berinisial ZDL ini ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi pantaran tega membunuh dan membuang bayi yang baru dilahirkannya kasus bermula ketika ZDL terbang ke Bali dan menginap di sebuah hotel di kawasan legien bersama pacarnya pada hari Minggu 15 Oktober dini hari ZDL merasakan sakit perut yang memaksanya harus beberapa kali pergi ke toilet 4 jam kemudian ZDL kembali merasakan mulas di perutnya ia kemudian kembali ke toilet dan ternyata melahirkan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki karena panik ZDL kemudian menutup kloset dan menyiramnya agar tidak ketahuan oleh pacarnya ia lalu membawa jasad bayinya itu dan membuangnya di ruang keberangkatan Bandara Ngurah Rai Bali melalui pemeriksaan CCTV polisi akhirnya menangkap perempuan 28 tahun itu di Semarang Jawa Tengah kepada polisi pelaku mengaku tidak mengetahui ayah biologis sang bayi karena kerap bergonta ganti pasangan akibat perbuatannya pelaku kini dijerat pasal 342 tentang pembunuhan bayi dan terancam hukuman 9 tahun penjara tim liputan B-Universe Selengkapnya terkait kasus ini kita sudah terhubung dengan Ibtu Rio Ritonga Kasatres Krimpores Bandara Ngurah Rai Selamat sore Pak Ryo Selamat sore Pak Baik Pak Ryo bagaimana sebenarnya kronologi dari penemuan jasad bayi di Bandara Ngurah Rai ini baik selamat sore Pak Ryo jadi mungkin sampai saat awal kejadiannya diseterawal dari kepergian penjara yang memang saatnya mungkin jam bersenang jadi saat mengambil apa perpulsikan tempat-tapak dia ada merasakan situasi terakhir di pusat kemudian tampil penutupnya setelah dibuka ternyata ada tempat lain yang dipumpul dalam plastik jadi karena temuan itu makanya menurut persian maka melaporkan kepada polis keseluruhan negara atau penemuan bayi sesekan lalu dari hasil pemeriksaan tersangka benarkah ia tidak mengetahui Pak bahwa dirinya dalam kondisi hamil benarnya melakukan tersangka saat diperiksa dia tidak mengetahui itu karena berapa usia tampilannya jadi dia baru mengetahui pengakuannya adalah sekitar di bulan di makhluk dia baru mengetahui kalau dia hamil jadi berapa usia teribungannya dia sebetulnya penerangannya dia tidak mengetahui dia lepas jadi kemana penerangannya dia tahu dirinya hamil tapi tidak tahu usia kehamilannya begitu Pak tidak baik lalu apa alasan tersangka tega membiarkan bayinya di dalam kloset hingga akhirnya meninggal dunia penerangannya tersangka perlindung malah yang disangkutan menyampaikan bahwa karena dia saat itu disangkutan teman-teman jadi karena saat itu pagi-pagi dia dia perasaan mulas jadi saat itu diperpikiran seperti buah besar ternyata dia keluar itu adalah bayi keluar bayi kemudian yang kedua adalah pisi yang dia ketinggalan kotor seperti itu hari-hari karena sesaat telah tergibliat itu adalah ada sesuai bayi dia merasa panik setelah panik mungkin dia langsung diples jadi disirap ayat kemudian nanti setelah penangis itu sesaat kemudian langsung dikutup prosesnya agar tidak kedengaran pacar yang sedang lagi hidup apakah artinya pacar pelaku yang kembali bersama dengan pelaku pengetahuan dari pesaka bahwa teman depan itu tidak berkata jadi pada saat ini teman depan itu sudah selam dua negeri 4 milik antar pelaku di semarang yang bersanggut namun yang bahkan bahwa teman depan itu kembali ke kamput memang berkata di kamput makanya kami melakukan upaya komunikasi nanti apakah terang bersanggut itu tidak berkata atau pengetahuan saya ingin konfirmasi kembali terakhir terkait dengan pasal yang dikenakan kepada tersangka dan ancaman hukumannya baik terima kasih itu rio ritonga kasat reskrim polres bandara ngurah rai sudah bergabung di berita satu sore berita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di atas permukitan di Israel bagian selatan. Diketahui, Israel telah mengumpulkan ratusan ribu tentaranya di sepanjang perbatasan menjelang serangan darat yang akan dilakukan. Sejak pertengahan minggu, militer telah melaporkan serangan pasukan darat ke Gaza dilakukan setiap malam selama berjam-jam. Sementara itu, pemirsa warga Palestina yang selamat mulai mengais di lokasi reruntuhan bangunan berharap ada barang-barang yang bisa digunakan. Anak-anak yang selamat dan berusaha bertahan di tengah peperangan Israel Hamas mengais-ngais di lokasi reruntuhan bangunan. Mereka berharap mendapati barang-barang yang kemungkinan masih bisa digunakan kembali untuk dapat bertahan hidup. Sementara itu, di tengah perang Israel Hamas, seorang bayi yang baru lahir dan ibunya Dikan Yonis di Gaza berusaha bertahan hidup seiring dengan meningkatnya kebutuhan susu dan popok. Namun keterbatasan popok dan susu, Sabin warga Palestina di Gaza ini hanya bisa pasrah hingga datangnya bantuan. Jangan lupa, Yonis biaya, Jangan lupa, Yonis biaya, Jangan lupa. Warga di Deir Al-Balah di jalur Gaza mengalami krisis air. Warga berkumpul untuk mengisi wadah dengan air karena kebutuhan akan air meningkat. Terima kasih telah menonton! 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 teman-teman yang ada di sini mengenai kegiatan kita pada hari ini Bapak? Ya, terima kasih Mbak Bella, teman-teman semua bahwa pada hari ini gelar 90 itu nama lulusan AKBRI 90 baik dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara maupun Polri, menggelar acara Bakti Sosial secara serentak dan ini sebenarnya dimulai sudah sejak tanggal 11 Oktober yang lalu yang kita laksanakan di 17 provinsi dan hari ini puncaknya kita laksanakan di GBK Kita lihat di sini Pak ada berbagai macam booth layanan khususnya kesehatan mungkin bisa Bapak jelaskan ini ada apa saja rangkaian acara pada hari ini Pak? Jadi pada hari ini yang pokok adalah kita melaksanakan Bakti Sosial memberikan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan kemudian juga ada layanan kesehatan, pemeriksaan kesehatan kemudian pemeriksaan gigi, pengobatan, sunatan masal, donor darah Oke Bapak kami kan melihat ya dari pagi antusias masyarakat sangat tinggi sekali terkaitan kegiatan ini Bapak secara pribadi melihatnya bagaimana Pak? Ya, saya lihat luar biasa antusiasme masyarakat ya kita tarikkan mungkin bisa 10 ribu masyarakat kita bisa hadirkan untuk bisa menerima sembako yang kita distribusikan dan juga layanan kesehatan yang kita siapkan Nah, saya mendapatkan informasi ya teman-teman MU TV informasi menarik terkait dengan kegiatan hari ini kalau tidak salah teman-teman ini juga sedang berupaya untuk mecahkan rekor murid terkait dengan bedah rumah ini bisa sedikit dijelaskan ke program ya Pak? Jadi kita di samping Bakti Sosial juga ada karya Bakti ada pembersihan sungai dan yang paling nanti kita targetkan lebih besar adalah bedah rumah ya kita harapkan bisa mencapai target pemecahan rekor murid ya ada 90 rumah kurang lebih 70 untuk masyarakat 20 untuk TNI Polri Nah itu dia tadi pemirsa BTV sedikit chat kita ya dengan Komandan Sesko TNI Marsikal Malia TNI Samshul Rizal terkait dengan kegiatan dilaksanakan pada hari ini seperti mengutip tadi pernyataan Pak Samshul Rizal 33 tahun bukan waktu yang sebentar namun kita harap ke depannya teman-teman Akabri ini akan senantiasa untuk terus bersemangat melayani masyarakat dan juga negeri dari Jakarta BF Anglista, Wahyu Santiko melaporkan melihat dunia dari sisi lain memberikan informasi yang lengkap seputar fenomena, peristiwa, dan juga aktivitas penduduk dunia jendela dunia Senin hingga Kamis jam 19 waktu Indonesia Parat serta Jumat hingga Minggu pukul 17 waktu Indonesia Parat di BTV Tanpa sejarah kehidupan menjadi hampa tanpa masa lalu masa depan pun menjadi fatah murgada Badai guntur atau disebut juga dengan badai petir adalah kondisi Asal-usul memberikan informasi yang akurat tentang sejarah, peristiwa, dan kejadian nyata tentang semua hal di dunia Asal-usul, Senin hingga Kamis pukul 19.30 serta Jumat hingga Minggu pukul 17.30 waktu Indonesia Parat di BTV Deretan film bioskop di layar kece Anda Hadir isinya mana? Tekor melulu Kok mana sekarang kamu dikejar-kejar cewek? Ah itu sih cerita lama man Kenapa? Urutan fonturnya gagal Terasa itu gak perlu, Pak Jangan lewatkan Bioskop Multivision Hanya di BTV Bioskop di layar kece Anda Berarti ikhlas itu apa? Gak dulu Tak hanya Terima kasih Terima kasih Dan masih bersama kami di Berita 1 sore Memirsa karena emosi Seseorang bisa menjadi gelap mata Seperti halnya yang terjadi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara Seorang pria tega menganiaya ibunya hingga tewas Karena tidak disediakan makanan Selain informasi tersebut Kami juga memiliki rangkaian perisiwa kriminal lainnya Yang menjadi pilihan redaksi Berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal Berita 1 sore Terima kasih telah menonton! Emosi yang tak tertahan bisa menyebabkan seseorang menjadi gelap mata Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Konawe Selatan Dede Rokaya Seorang wanita berusia 55 tahun ini Meregang nyawa di tangan anaknya sendiri Yang bernama Iwan Insiden as itu bermula saat pelaku pulang bekerja ke rumahnya Di desa Merongaraya, Kejamatan Lalembu, Kabupaten Konawe Selatan Setibanya di rumah Saat itu pelaku hendak makan siang Namun tidak disediakan oleh korban Akibat hal tersebut pelaku pun langsung meradang emosi Dan menganyaya korban yang merupakan ibunya sendiri hingga tewas Jadi awalnya korban setelah bekerja sebagai kuli Kemudian pulang ke rumahnya Tepatnya di desa Merongaraya Sekitar pukul 10.00 Untuk makan siang Namun didapati di rumahnya Orang tua atau korban dari I ini Sama sekali tidak menyiapkan makan Sehingga atas kejadian tersebut Korb pelaku atas nama ini kemudian marah Kemudian melakukan pengendian terhadap orang tuanya Atas nama dede Hingga korban meninggal dunia Menanggapi peristiwa itu Polisi langsung bergerak cepat Dengan melakukan olah tempat kejadian perkara Di lokasi kejadian Polisi juga meminta sejumlah keterangan Dari para saksi terkait identitas pelaku Dan penyebab tewasnya korban Dan benar saja Usai melakukan serangkaian penyelidikan Tak berlangsung lama Polisi akhirnya langsung membekuk pelaku Yang masih berusia 28 tahun ini Di lokasi yang tak jauh dari rumah korban Berdasarkan keterangannya Pelaku mengakui bahwa Ia melakukan aksi kejinya Dengan cara memukul dan menendang korban Hingga tewas Karena kesal Tidak disediakan makanan Pelaku juga mengaku bahwa Aksi penganiayan terhadap ibunya itu Sudah lama ia lakukan Polisi juga mengungkap Sejumlah fakta baru lainnya Dari keterangan pelaku Salah satunya Yang ini pelaku pernah dirawat di rumah sakit Akibat Gangguan jiwa Sebelumnya telah beberapa kali Berobat ke rumah sakit jiwa Karena dugangan Gangguan jiwa Atas perbuatannya pelaku dilakukan pendahanan Di Polresko Nawe Selatan Polisi juga akan membawa pelaku ke rumah sakit Untuk dilakukan pemeriksaan terkait kondisi jiwanya Kasus emosi yang menyebabkan Seseorang menjadi gelap mata Juga terjadi Di balik papan Kalimantan Timur SK Pria berusia 47 tahun ini Terpaksa di gelandang Ke kantor polisi Akibat menghabisi nyawa sahabatnya sendiri Peristiwa berdarah itu terjadi Di kawasan jalan Soekarno-Hatta Kilometer 18 Ke jamatan balik papan utara SK yang merupakan supir travel ini Terlibat perselisihan Dengan sahabatnya Sesama profesi Perselisihan itu terjadi Lantaran tersangka emosi Karena sakit hati Akibat tak terima Dengan ucapan kasar dari korban Akibat sakit hati sih Tersangka ini si pelaku Yang korban Mengatakan kasar ya Dengan kata-kata kasar Sehingga korban sakit hati Dan terjadilah Tidak pernah punya Selisian Tidak pernah paham Tidak pernah paham Tidak pernah paham Proses mediasi oleh pimpinan perusahaan Namun upaya tersebut Tidak menemukan titik temu Alhasil Usai proses mediasi Tersangka yang masih memendam emosi pun Keesokan harinya Kembali mendatangi korban Dengan membawa Sebilah senjata tajam Setibanya di lokasi Tersangka kembali terlibat Pertengkaran Hingga akhirnya Menikam korban Dengan senjata tajam Yang dibawanya Akibat duel berdarah tersebut Korban akhirnya tewas Setelah menerita sejumlah Luka tikaman senjata tajam Pada bagian depan Dan bagian belakang Pemimpusa rental mobilnya sendiri Yang sudah melakukan Pendamaian Namun Kemungkinan tidak tuntas ya Akhirnya terjadilah Masalah itu Dan pada hari Senat ya Terjadilah Apa namanya Ya perpelahian Atau Yang satu Pembawa Pendatung pun yang tembawa Tajam Atas perbuatannya itu Tersangka kini terpaksa Mendekam Dipalik Ceruji Besi Tersangka juga Dijerat dengan Pasal 340 Subsider Pasal 338 OHP Tentang Pembunuhan Berencana Dengan ancaman Hukuman pidana Seumur hidup Tersangka kini terpaksa Berusia 55 tahun ini Diamankan warga Akibat tertangkap basah Di saat mencambuli Seorang anak Yang masih berusia 13 tahun Pria yang berprofesi Sebagai juru parkir liar Di kawasan Tambora ini Melakukan aksinya Pada siang hari Dengan memanfaatkan Waktu di saat Kedua orang tua korban Tengah bekerja Aksi bejat kakek Berusia 55 tahun ini Terungkap oleh warga Yang curiga Terhadap pelaku Karena sering masuk Ke kamar kos kormannya Saat itu Warga yang melihat pun Langsung melakukan Penyergapan Dan mengamankan pelaku Serta membawanya Ke pihak kepolisian Untuk dilakukan Proses hukum Menanggapi hal itu Pihak kepolisian pun Langsung melakukan Proses penyidikan Dan terungkap Pelaku Pelakukan aksi bejatnya itu Sejak awal bulan Februari 2023 Setiap kali Orang tua korban Sedang tak berada Di kosan Pelaku juga mengakui Bahwa dalam menjalankan Haksinya Yang melakukan Tipu daya Kepada korban Yakni dengan Memberikan sejumlah uang Agar peristiwa Persetubuhannya Tidak dilaporkan Kepada orang tuanya Jumlah uang Yang diberikan pelaku Kepada korban pun Bervariasi Antara 10 ribu Hingga 50 ribu rupiah Setiap kali Melakukan perbuatan Pecatnya itu Pelaku ini Melakukan tipu daya Kepada korban Dengan memberikan Sejumlah uang Baik sebelum Ataupun sesudah Melakukan persetubuhan Agar Peristiwa Persetubuhan ini Tidak dilaporkan Oleh korban Kepada orang tuanya Jumlah uang Bervariasi Antara 10 ribu Sampai dengan 50 ribu Setiap dia Melakukan persetubuhan Mulai dari Februari Hingga Kejadian ini Diketahui Di bulan September Kini Guna mempertanggungjawabkan Perbuatannya Pelaku ditahan Di Mapolsek Tambora Pelaku dikenakan Pasal 81 Junto Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang perlindungan Anak Dengan ancaman Hukuman maksimal 15 tahun penjara Kasus pencabulan Dengan iming-iming Sejumlah uang Juga terjadi Di wilayah Bakasar Sulawesi Selatan SA Seorang pria Berusia 53 tahun ini Terpaksa Berurusan Dengan pihak Kepolisian Akibat mencampuli Kedua keponakannya Yang masih Di bawah umur Peristiwa ini Terungkap Usai Kedua korban Melaporkan Aksi bujat pambannya Itu kepada Kedua orang tuanya Pihak orang tua Yang tak terima Pun langsung Melaporkan Perbuatan pelaku Kepada pihak Kepolisian Pelaku ini Melihat anak-anak itu Sehingga Dia Melakukan Sesilah Kepada anak tersebut Dengan Posisi Anak dekat dia Jadi ada dua korban Mana tetangga Tetangga Terpaksa Terus sementara Kita lakukan proses Di Menanggapi hal tersebut Pihak kepolisian pun Langsung Melakukan Proses penyidikan Terkait Kasus pencabulan Yang dilakukan Oleh pelaku Berdasarkan Keterangannya Pelaku Mengaku Bahwa Aksi bujatnya Itu Ia lakukan Selama Berulang-ulang Dalam keterangannya Terhadap pihak Kepolisian Pelaku juga Mengaku Bahwa melakukan Aksinya Dengan modus Mengajak korban Bermain game Setelah itu Pelaku pun Mengajak korban Untuk masuk Ke kamarnya Dan langsung Melakukan Aksi Pecatnya itu Tak sampai Disitu Usai melakukan Perbuatannya Pelaku juga Memberikan uang Sebesar 5.000 rupiah Kepada korban Agar Tidak melapor Kepada orang Tuanya Orang dilayani Sama istri Sehingga Pelabiesin Kepada anak-anak Jadi korbannya Keponakan Iya Keponakan Dua orang Ya Kalau itu Ada dua korban Pada hari itu saja Karena Perbuatannya Diketahui Orang Oleh orang Keponakan Keponakan Maka Korban Melaporkan Kepolis Tabis Makassar Kepolis Tabis Makassar Mengamankan Pelaku Dan dilakukan Pemeriksaan Dan Dua korban Kita lakukan Pemeriksaan Juga Untuk Psikologi Atas perbuatannya Kini pelaku Sudah ditetapkan Sebagai tersangka Dan langsung Dilakukan penahanan Tersangka Terancam Dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Adak Dengan Anjaman Hukuman 15 Tahun Penjara Deretan Film Bioskop Di Layar Kece Anda Hadis Isinya Mana Tekor Melulu Kok mana Sekarang Kamu Dikejar-kejar Kewek Kalau kita Orang itu Memaksud Dari Sama Enggara-enggara Lu punya Tipe Gini Tidak Boleh Pergi Kemana-mana Jangan lewatkan Bioskop Multivision Hanya Di BTV Episode hari ini Halo itu sebentar ya Saksikan serial komedi multivision Suami-suami takut istri Setiap hari jam 6 sore Hanya di BTV Melihat Dunia Dari Sisi Light Memberikan informasi yang lengkap Seputar fenomena Peristiwa Dan juga aktivitas penduduk dunia Jendela Dunia Senin hingga Kamis Jam 19 Waktu Indonesia Barat Serta Jumat hingga Minggu Pukul 17 Waktu Indonesia Barat Di BTV Tanpa sejarah Kehidupan menjadi hampa Tanpa masa lalu Masa depan pun menjadi Fatah Morgada Badai Guntur Atau disebut juga dengan Badai Petir Adalah kondisi Asal-usul Memberikan informasi yang akurat Tentang sejarah Peristiwa Dan kejadian nyata Tentang semua hal Di dunia Asal-usul Senin Niga Kamis Pukul 19.30 Serta Jumat Niga Minggu Pukul 17.30 Waktu Indonesia Parat Di BTV Terima kasih Anda masih bersama kami Di Berita Satu Sore Pemirsa seorang ayah Dan anak perempuannya Ditemukan tewas membusuk Di dalam rumah Usai didobrak oleh Warga di Koja Jakarta Utara Warga juga menemukan Istri dan anak Pertamanya yang masih hidup Namun dalam kondisi lemas Dan langsung di bawah Ke rumah sakit Warga di Jalan Balai Rakyat 3 Tugu Selatan Koja, Jakarta Utara Digegerkan dengan penemuan Seorang pria Dan anak perempuannya Yang tewas Membusuk Di dalam rumahnya Peristiwa ini Berawal dari Kecurigaan warga Lantaran mencium Bau bangkai Selama dua minggu Dari salah satu rumah Bau yang menyengat Bahkan membuat Warga harus menutup hidung Menggunakan masker Atau baju Setelah berkoordinasi Dengan perangkat Kelurahan Dan aparat setempat Warga akhirnya memutuskan Untuk mendobrak pintu rumah Warga pun terkejut Menemukan jasad Hamka Rusdi 50 tahun Dan anak perempuan Keduanya Yang baru berusia Dua tahun Warga juga menemukan Istri dan anak perempuan Pertamanya Yang masih hidup Namun tidak bisa Diajak berkomunikasi Dan dalam kondisi lemas Keduanya langsung Dievakuasi ke rumah sakit Untuk mendapat Pendanganan medis Jadi bawa bangkai Cuman bawa bangkai itu Udah lama Nggak hilang-hilang Biasanya kalau bawa bangkai Binatang kan Tiga hari hilang Ini kok udah dua minggu Bangkai nggak hilang-hilang Pas didobrak Istri-nya Ada di ruang tamu Cuman saya bilang Kok ibu Suami meninggal Nggak lapor-lapor ke warga Nggak lapor ke RT Cuman nggak bisa ngomong Udah ngomong Udah linglung Saat ini polisi Masih melakukan Olah tempat kejadian perkara Untuk mengungkap Penyebab tewasnya Ayah dan anak tersebut Taufik Hidayat Jakarta Polisi menangkap Seorang selebgram Asal Semarang Yang tega Membunuh dan membuang Bayi yang baru dilahirkannya Di Bandara Murah Rai Bali Tersangka mengaku Nekat melakukan Perbuatan sadisnya Karena takut ketahuan Dan diputuskan Oleh pacar barunya Model dan selebgram Asal Semarang Berinisial ZDL ini Ditetapkan sebagai Tersangka oleh polisi Tantaran tega Membunuh dan membuang Bayi yang baru dilahirkannya Kasus bermula Ketika ZDL Terbang ke Bali Dan menginap Di sebuah hotel Di kawasan legian Bersama pacarnya Pada hari Minggu 15 Oktober Dini hari ZDL Merasakan sakit perut Yang memaksanya Harus beberapa kali Pergi ke toilet Empat jam kemudian ZDL kembali Merasakan mulas Di perutnya Ia kemudian Kembali ke toilet Dan ternyata Melahirkan seorang bayi Berjenis kelamin Laki-laki Karena panik ZDL kemudian Menutup kloset Dan menyiramnya Agar tidak ketahuan Oleh pacarnya Ia lalu Membawa jasad Bayinya itu Dan membuangnya Di ruang keberangkatan Bandara Ngurah Rai Bali Melalui pemeriksaan CCTV Polisi akhirnya Menangkap Perempuan 28 tahun itu Di Semarang Jawa Tengah Kepada polisi Pelaku mengaku Tidak mengetahui Ayah biologi Sang bayi Karena kerap bergonta Ganti pasangan Akibat perbuatannya Pelaku kini Dijerat pasal 342 Tentang pembunuhan bayi Dan terancam Hukuman 9 tahun penjara Tim Liputan B-Universe Pemirsa jenazah Remaja laki-laki Yang terbungkus karung Ditemukan Di dalam parit Di kota Samarinda Kalimantan Timur Tak butuh waktu lama Polisi langsung Merikus pelaku pembunuhan Yang ternyata adalah Sahabat korban A. Pemuda 17 tahun Nyaris menjadi Bulan-bulanan masa Sebelum diamankan polisi A. Ditangkap polisi Dalam pelariannya Di desa Timbau Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur A. Dikejar polisi Setelah membunuh Seorang remaja Yang jenazahnya Ditemukan terbungkus karung Dan dibuang Di dalam parit Di Samarinda Pelaku langsung Dibawa ke kantor polisi Dan dimintai Keterangan terkait Motif dari Tindakan keji Yang dilakukannya Motifnya Sendiri Masih kita Gak rambing Dan Gak berani 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 Pak bener ya Pak bahwa Dugan pelakunya ini Masih dibawa umur juga Betul Betul Masih dibawa umur 17 tahun Sebelumnya warga Samarinda Digegerkan dengan penemuan Sesosok jenazah remaja laki-laki Yang terbungkus karung Karung berisi jenazah Ditemukan di dalam parit Di jalan cempaka Pada Jumat kemarin Dari hasil pemeriksaan awal Polisi menemukan Sejumlah luka lebam Di tubuh korban Buat Iqbal Samarinda Kalimantan Timur Pemirsa seorang pria Yang merupakan Petugas imigrasi Ditemukan tewas Terjatuh Dari lantai 19 apartemen Di kawasan Parungjaya Tanggerang, Bantan Pria itu diduga Dibunuh oleh Warga negara asing Asal Korea Selatan Korban pertama kali Ditemukan oleh Petugas keamanan Yang mendengar Suara pecahan kaca Sekitar pukul 3 dini hari Korban ditemukan Dalam kondisi Telungkup Dan tidak bergerak Selanjutnya Petugas keamanan Mendengar seseorang Berteriak Dari lantai 19 Petugas kemudian Berinisiatif Mendobrak pintu Unit apartemen Tersebut Dan mendapati Seorang warga negara Korea Selatan Tengah memegang Sepanci air panas Mendidih di tangannya Ia juga memegang Sebilah pisau Di tangan kiri Pihak keamanan Kemudian melaporkan Kejadian ini Ke polisi Polisi hingga kini Masih terus melakukan Pendalaman terkait Penyebab pasti Tewasnya korban Pemirsa sudah ada Jurnalis Universe Anissa Fauzia Dan juru kamera Adesu Herman Dari TKP Ica apakah ada Informasi terbaru Terkait jatuhnya Petugas imigrasi Dari lantai 19 apartemen Ya Slefa Adi Belaporkan langsung Dari lokasi Kejadian Peristiwa Dimana Ini seorang Petugas imigrasi Yaitu Terifatah Firdaus Begitu yang Tewas dilempar Dari lantai 19 Oleh terduga Pelaku Berinisial KH Yaitu warga negara asing Asal Korea Selatan Dan ini Merupakan Kami tepat sekali Di depan apartemen Metro Garden Karang Tengah Kota Tangerang Memang tadinya Kami berencana untuk Melihat langsung Pada lokasi Kejadian Atau tempat kejadian Perkara Namun memang cukup Sulit sekali Untuk masuk ke dalam Kami pun Memperlukan izin Dari pihak pengelola Yang lumayan sulit Sehingga memang Dari awak-awak media Lain pun tadi Disini hanya Mengabarkan Diperbolehkan Ataupun diperkenankan Untuk mengabarkan Di sisi jalan Tepat di depan Dari apartemen Metro Garden Begitu Dan memang Atas kejadian Jatuhnya Petugas imigrasi Dari lantai 19 Ini yang saat ini Memang ditangani Oleh subdit Jatan Rans Ditres Krimum Polda Metro Jaya Yang mana Sebelumnya Tim juga sudah Mendatangkan langsung Dari para Kolaborasi interprofesi Begitu Ke TKP Mulai dari Tim Puslafor Forensik Digital Kemudian juga Dari Tim Inavis Untuk mendukung Dan juga Memperoleh Bukti-bukti Di lapangan Dimana di lokasi Kejadian juga Sudah ditemukan Bahwa terdapat Bercak darah Yang mana ini juga Masih belum dapat Dikonfirmasi Begitu karena ini juga Disinyalir Dapat menjadi Tindak pidana lain Begitu dan Selain daripada itu Ada juga Luka Pada tubuh korban Dan ini juga Masih belum mendapat Dikonfirmasi Dari mana luka ini Berasal Dan ini nantinya Akan dikaitkan Dengan peristiwa Yang terjadi Kemarin Kemudian juga Ada bukti lain Ya ini CCTV Dimana dari CCTV Tersebut juga Terdapat Gambaran Bahwa benar sekali Keduanya Dari pelaku Dan juga korban Ini bersama-sama Berjalan Memasuki ke dalam Ruangan yang ada Di lantai 19 tersebut Dan jenazah Ini juga Sudah dibawa Ke rumah sakit Bayangkaran Raden Syed Sukanto RS Polri Kerabat Jakarta Timur Begitu untuk Dilakukan autopsi Dan yang terbaru Baru saja Stephanie Kami mendapatkan Konfirmasi langsung Dari Kasubdit Jatara AKBP Saiman Begitu bahwa KH ini Sudah ditetapkan Sebagai tersangka Dan terlebih lagi KH ini juga Telah dilakukan Penahanan Untuk penahanannya pun Terhadap KH Karena ia juga Merupakan warga negara asing Ini ia juga Sudah dilakukan Koordinasi Dengan pihak Kedutaan Besar Dari Korea Selatan Dan memang Menurut penyidik Daripada penahanan Dan juga maupun Penetapan tersangka Kepada KH ini Memang sudah Memenuhi Daripada materi Materi penyidikan Ini sudah memenuhi Unsur untuk Ditetapkan Sebagai tersangka Dan juga Dilakukan penahanan Namun kami juga Sempat menanyakan Terkait dengan Motif Kemudian juga Kronologi Yang sebenarnya Terjadi maupun Juga hubungan Antara korban Dan juga pelaku ini Apa Namun ini juga Masih belum Diberikan jawaban Oleh para pihak penyidik Sepertinya nanti akan Sesaat lagi Ataupun beberapa hari lagi Ini akan dilakukan Konferensi Per oleh penyidik Terkait dengan Penetapan tersangka Dan juga penahanan Terhadap tersangka Hal tersebut juga Masih belum Dirincikan oleh Penyidik Baik Terima kasih Anissa Fauziah Dan juru kamera Adesu Herman Selamat bertugas kembali Pemirsa polisi Berhasil menangkap Empat orang penagi Utang alias Dep kolektor Yang menculik Seorang ibu rumah tangga Di kabupaten Rokanhilir Provinsi Riau Pemicu penculikan ini Lantaran suami korban Belum membayar utangnya Senilai 100 juta rupiah Tiga orang pria Berinisial MP HT Dan RK Serta seorang wanita Berinisial PH Di ringkus aparat Polres Rokanhilir Provinsi Riau Keempat orang Yang merupakan Penagi utang Alias Dep kolektor ini Tega Menculik Maya Ramasari Ibu rumah tangga Warga kecamatan Bagansi Nembah Raya Penculikan ini Dipicu suami korban Yang memiliki utang Senilai 100 juta rupiah Penculikan ini Berawal saat Para pelaku Mendatangi rumah korban Untuk menagi utang Namun Mereka tidak menemukan Suami korbannya Ini Sumilan Di rumahnya Keempat pelaku ini Lantas menyusun Rencana untuk Menculik korban Korban kemudian Dipancing keluar rumah Dengan cara Meminta korban Mengantarkan pesanan Ke salah satu toko buah Saat korban tiba di toko Korban langsung disergap Dan dibawa Menggunakan mobil Korban kemudian Dibawa ke rumah Pelaku PH Mengetahui istrinya Diculik Sumilan lantas Melaporkan hal ini Ke polisi Tak berapa lama Polisi yang mengetahui Keberadaan para pelaku Langsung mendatangi TKP Korban kemudian Berhasil dibebaskan Sementara pelaku Akhirnya Berhasil diamankan Kemapores Rokan Hilir Tim Liputan The Universe Pemirsa seorang pengusaha air isi ulang Di Kabupaten Bukur, Jawa Barat Ditangkap Densus 88 Anti-Terror Polri Karena diduga terkait Jaringan terorisme Terduga teroris berinisial S Ditangkap pada Jumat pagi Sehari-harinya S Mengelola usaha Air isi ulang Yang terletak Di Jalan Raya Narogong Kampung Kembang Kuning Kabupaten Bogor, Jawa Barat Lokasi ini berada Tepat di depan kantor KUA Dan hanya berjarak Kurang dari 100 meter Dari Polsek Lapanunggal Menurut warga setempat Setidaknya Terdapat 3 orang yang diamankan Yaitu S Dan kedua anaknya Berinisial I dan F Diketahui sebanyak 27 terduga teroris Di Ciduk Densus 88 Di hari yang sama Dari 3 provinsi Yaitu DKI Jakarta Jawa Barat Dan Sulawesi Tengah 27 orang tersebut Diduga tergabung Dalam kelompok Ansur Daulah Memirsa petugas Gabungan TNI Polri Menemukan 6 jenazah Korban penyerangan Kelompok kriminal bersenjata Di Kabupaten Yahukimo, Papua Sebelumnya Petugas juga telah Menemukan 7 jenazah Petugas gabungan TNI Polri Menemukan 6 jenazah Di kali 1 Distrik Seradalah Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan Pada Jumat Siang Keenam jenazah Korban serangan Kelompok kriminal bersenjata Pimpinan Egyanos Kogoya ini Ditemukan saat Aparat melakukan penyisiran Kasatgas Humas Damai Kartens AKBP Bayu Suseno Menyampaikan Kenam jenazah korban Telah dievakuasi Ke RSUD DKI Yahukimo Guna proses visum Dan identifikasi Sebelumnya Aparat juga menemukan 7 jenazah Pada hari Selasa lalu Kapolda Papua Irjen Matius Fahiri Menyatakan Pencarian korban serangan KKB Masih terus dilakukan Total 95 warga Dia dievakuasi 13 orang tewas Dan 82 lainnya selamat Kapolda menuturkan Aparat akan menyisir Lokasi kejadian Berdasarkan keterangan Dari korban yang selamat Poses pencarian belum selesai Pemirsa malam ini Kementerian Pemuda dan Olahraga Menggelar puncak peringatan Hari Sumpah Pemuda Di kawasan Monumen Nasional Monas Jakarta Pusat Acara peringatan ini Mengusung tema Bersama Majukan Indonesia Berdasarkan situs resmi Kemenpora Rangkaian acara Hari Sumpah Pemuda Ke-95 Akan diisi dengan Peluncuran Lagu Pemuda Bersatu Momen Kebersamaan Dan Persatuan Pemuda Indonesia Hingga Pemberian penghargaan Kepada para pelopor Serta penggerak pembangunan Sektor Kepemudaan Acara puncak peringatan ini Juga melibatkan Seluruh elemen Dari organisasi Kepemudaan Komunitas Dan para individu Sejumlah musisi Juga akan mengisi Acara puncak ini Di antaranya JKT48 Wika Salim Saekoji Grup Band The Massive Hingga The Sigit Pemirsa Baca Pres Ganjar Pranowo Hari ini menghadiri Acara workshop Council of Asian, Liberal and Democrats Di Sekolah Partai PDI Perjuangan Lenteng Agung, Jakarta Dalam acara kali ini Ganjar bercerita Tentang nilai-nilai Pancasila Yang selalu diterapkan Dalam berbagai program Kebijakan Bakal Salom Presiden Yang diusung PDI Perjuangan Memberikan paparan Di hadapan delegasi Dari sembilan negara Dalam acara workshop Council of Asian, Liberal and Democrats Pada hari ini Ganjar mengatakan Ada perbincangan menarik Antara generasi muda Dalam acara tersebut Yaitu terkait Membangun negara Masing-masing Agar menjadi Lebih baik Dalam kesempatan ini Ganjar juga berbagi Pengalaman Perihal Pancasila Yang selalu diterapkan Dalam berbagai program Kebijakan Sepertinya ada perbincangan yang menarik Antara banyak generasi muda Di negara-negara ASEAN ini Untuk membangun Negaranya Masing-masing Jauh lebih baik Dan kemudian kita Saling sharing pengalaman Dan saya diminta Untuk menjelaskan Ketika kemudian Partai itu Meneguhkan dirinya Sebagai partai ideologis Dan kemudian Diwujudkan dalam Bentuk jabatan publik Program apa yang ada Maka kami tadi bercerita Nilai-nilai Pancasila Ketika kita terapkan Dalam berbagai program Kebijakan Pemirsa hari ini Relawan pasangan Bakal Capres-Cawapres Prabowo Subianto Dan Gibran Raka Buming Raka Menggelar deklarasi dukungan Bertempat di Jakarta Teater Menteng Jakarta Pusat Acara deklarasi ini Dijadwalkan Dimulai pada pukul 16.30 Waktu Indonesia Barat Bertajuk Deklarasi penerus negeri Pemuda penerus Untuk Indonesia Maju Acara ini Rencananya Dihadiri oleh Bakal Capres Prabowo Subianto Dan Bakal Cawapres Gibran Raka Buming Raka Sembari menunggu puncak Acara deklarasi dukungan Para relawan dihibur oleh penampilan Sejumlah musisi Prabowo Subianto Kemudian tiba di Gedung Jakarta Teater Sekitar pukul 16.40 Waktu Indonesia Barat Kedatangan Prabowo Langsung disambut Para relawan Yang sudah menunggu Setidaknya Sebanyak 1.500 Anak muda Mulai dari Pelajar SMA Mahasiswa Hingga para pekerja Hadir dalam deklarasi ini Para generasi muda ini Telah hadir di Gedung Jakarta Teater sejak Pukul 1 siang Dan memirsa informasi Tadi sekaligus Menjadi penutup Jumpah kita di program Berita 1 sore hari ini Saya Stephanie Patricia Atas nama seluruh kru Yang bertugas Mengucapkan terima kasih Atas kebersamaan Anda Jangan lupa ikuti Akun media sosial kami Di Instagram X maupun Youtube Jaga kesehatan Dan tetap semangat BTV Bersatu Menginspirasi Berita terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!